Hai, halo guys, gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun kalian berada ya Nah oke guys, kembali lagi di vlog kali ini aku mau bagikan kegiatan aku ke kalian semua Nah kegiatan aku di vlog kali ini masih berkaitan dengan kegiatan aku di vlog yang sebelumnya Jadi ini tuh ceritanya part 2 nya gitu ya guys Di vlog kali ini aku masih mau geser-geser perabotan lagi guys Masih mau ganti suasana di rumah aku yang kecil, mungil dan sederhana ini Kalau di vlog yang sebelumnya, di vlog yang kemarin itu aku geser-geser perabotannya di area depan di toko mini aku sama di dapur Nah kalau di vlog kali ini aku mau lanjut lagi nih geser-gesernya Geser-geser perabotannya di area kamar aku dan suamiku sama di area ruang tengah Nah ini aku mau mulai geser-geser perabotannya dari dalam kamar aku dan kamar suami aku Langkah pertama yang aku lakukan adalah aku mau angkat-angkat dulu ini perintilan-perintilan yang ada di dalam kamar ini Mau aku angkatin semuanya aku mau pindahin ke kamarnya si Matthew Supaya nanti waktu geser-geser perabotan di dalam kamar ini tuh lebih leluasa aja gitu guys Lebih bebas gitu ya Kemarin tuh sebenarnya aku sempat kebingungan juga untuk ngotak-ngatik kamar ini Karena kamar ini tuh kan kecil mungil minimalis gitu ya Jadi rada susah juga untuk geser-geser perabotannya Ibaratnya tuh udah mentok lah gitu mau diapain lagi gitu Karena memang ukurannya yang kecil gitu Tambah lagi kesulitannya adalah kasur yang kami pakai ini lumayan gede kan Lumayan lebar gitu dan lumayan memakan tempat Untuk kasur aja itu udah memenuhi kan jadinya Udah bikin penuh kamar ini gitu Akhirnya kemarin aku cari-cari di Youtube Cari-cari di Google Inspirasi-inspirasi untuk menata ruangan Menata perabotan di ruangan yang kecil mungil dan minimalis gitu ya guys Setelah aku searching-searching Setelah aku googling-googling Akhirnya aku dapat ide Jadi nanti di dalam kamar aku dan suami aku ini Hanya ada kasur Terus meja rias Sama nanti di pojokan Aku bakal hias dengan hiasan yang sedikit lah gitu Supaya kamar ini lebih luas aja Nah untuk lemari baju itu aku taruhnya di luar guys Karena supaya lebih enak aja gitu Untuk kalau misalkan mau ganti spray gitu kan Itu kemarin tuh aku rada kesusahan juga untuk ganti spray di kamar aku dan suami aku ini Karena udah kepenuhan gitu sama perabotan sama lemari sama meja rias sama hiasan-hiasan gitu kan Jadi mau ganti spray itu rada susah Nah kalau misalkan lemarinya aku taruh di luar Jadi bikin kamar itu lebih lega seperti itu guys Nanti deh aku bakal kasih lihat ke kalian semua jadinya seperti apa Kemarin itu kan aku mikir mau bikin ini kan Kayak room tour untuk ruang depan sama dapur kan gitu Karena aku udah janjiin mau kasih lihat hasilnya ke kalian semua Cuman aku pikir-pikir nanti aja sekalian aja Tunggu rumah ini beres dulu Bersih dari depan sampai belakang Baru nanti aku bakal bikin Apa namanya Vlog room tour full dari depan sampai belakang Kemarin tuh sebenarnya aku cuman pengen ganti suasana di depan sama di dapur aja gitu Eh tapi aku pikir-pikir lagi kenapa gak semua aja sekalian gitu Akhirnya di hari kedua aku kerjain ini Kerjakan di dalam kamar aku dan suami aku Sama di dalam kamar Eh kamarnya Matthew belum ya guys Kamarnya Matthew nanti terakhir aja Jadi di hari kedua itu aku lanjut di dalam kamar aku dan suamiku Sama di ruang tengah seperti itu Nah di vlog kali ini tuh aku ngerjainnya cuman sendirian aja Karena suami aku gak bisa ngebantuin Suami aku harus kembali lagi ke tempat kerjanya guys Jadi waktu aku ngerjakan ini tuh Sebenarnya di siang hari ya Waktu makan siang lah gitu Suami aku pulang makan siang Tapi harus kembali lagi ke tempat kerjanya Nah kalau di vlog yang sebelumnya itu Kami mengerjakannya di sore hari Pas waktu suami aku pulang dari tempat kerjanya Jadi bisa ngebantuin gitu Tapi tenang aja karena aku masih punya satu bodyguard lagi Jadi di vlog kali ini tuh aku dibantuin tipis-tipis Sama anak aku Matthew Kayak misalkan ngangkat lemari pakaian Lemari pakaiannya ini kan ringan ya Kalau misalkan bajunya udah dikeluarkan semua Ngangkat-ngangkat geser-gesernya tuh ringan gitu Sama kalau Matthew bantuin aku untuk ngangkat Apa ini meja riasnya Meja riasnya juga ringan guys Kalau misalkan barang-barang di atas meja ini Dikeluarkan semua gitu Sama geser-geser apa ini namanya nih Kasur juga Kasur juga rada enteng gitu Matthew kuat guys Kuat dia Cuman waktu kami geser-geser perabotan Itu memang gak aku videokan ya Karena ribet banget Awalnya tuh aku niat nge-videoin gitu kan Cuman aku lupa nge-klik Akhirnya yaudahlah nanti aja di-videoin gitu Tunggu semuanya rebes dulu lah Nanti sekalian aja gitu Dan ditambah juga aku tuh ngejar waktu ya guys Untuk informasi aja buat temen-temen semua nih Aku sekarang mulai ngelesin lagi Jadi ketambahan lagi kegiatan aku Di sore hari aku ngeles Tapi ngelesnya itu gak yang rame-rame kayak dulu Aku nerima banyak anak gitu Ngeles sekarang aku cuman terima satu anak gitu Les privat lah gitu Jadi nih sebenarnya ngejar waktu juga Aku beres-beres disini tuh ngejar-ngejar waktu Harus selesai sebelum jam 7 malam gitu Karena yang pertama kamar kan dipake untuk istirahat tuh malam Tidur kan Terus yang kedua Aku harus ngelesin jam 7 gitu Makanya Apa namanya Gak bisa yang terlalu nge-videoin banyak-banyak gitu Cuman bisa nge-videoin sedikit-sedikit aja Sepotong-sepotong aja Seperti itu Nantilah aku videoin pas udah jadi aja gitu Mana tau bisa jadi inspirasi buat kalian Kan mau geser-geser nih perabotan Tapi bingung mau kayak gimana ya Geser-gesernya mau letakkan dimana ya Meskipun rumah kita pasti berbeda lah ya Bentuknya Cuman siapa tau bisa lah jadi gambaran sedikit-sedikit gitu Nih lihat guys kondisi rumah aku Ini Yang tadi sebelumnya itu Pas selesai digeser-geser kan Jadi dalam kamar itu udah fix Sudah nemu nih kasur mau ditaruh dimana Lemari mau ditaruh dimana Terus apa namanya Mejernya semua ditaruh dimana sudah fix gitu Nah yang ini Yang kedua ini Ini video Setelah lemari dan perabotan yang ada di ruang tengah ini Fix gitu tempatnya ada dimana gitu ya guys Karena sempat gonta-ganti gitu loh guys Sempat aku geser Oh ini gak cocok nih Geser lagi Dicoba lagi ke posisi yang lain Oh gak Gak pas nih gak pas Geser lagi kayak gitu-gitu Itu yang bikin riwah gitu Ribet gitu untuk Memvideo kan Seperti itu Nantilah ya guys Aku videoin room tournya aja Tuh Seperti inilah ya Ini kondisi rumah Berantakan banget Sebenarnya ini stress juga ngeliatnya ya guys Nah ini aku lanjut lagi videonya Di keesokan harinya nih guys Ini udah setengah jadi Tapi masih berantakan rumahnya Karena aku kecapean juga gitu Jadi ngerjainnya sedikit-sedikit Sedikit-sedikit gitu Nah ini udah mulai jadi guys Kamarnya seperti ini nanti Terus ruangan tengahnya Kayak gini bentukannya Tuh ini udah mulai rapi nih ya Udah mulai kelihatan bentuknya Tapi nantilah aku Pasti nanti aku bakal bikin Apa namanya Room tournya lah ya guys Dari depan sampai belakang Ini kamarnya si Matthew Masih Apa namanya Masih Berantakan banget Ya ini baju masih berserakan Di sini Aku nyicil sedikit-sedikit Buat Apa namanya Ngelipatin ya guys Terus Dapur Dapurnya seperti ini Tuh Ya guys Oke deh Terima kasih nih Buat teman-teman semua Udah ngikutin vlog aku Dari awal sampai akhir Semoga kalian suka ya Sama videonya Semoga videonya bisa Menginspirasi Memotivasi Menghibur Dan dapat menerima Eh Dan dapat menemani kalian Di waktu kosong kalian Dimanapun kalian berada ya Sekali lagi aku ucapin Terima kasih banyak guys Sampai jumpa di vlog yang selanjutnya Dadah bye bye Pamit undur diri Jangan lupa guys Buat subscribe Like dan komen Dadah